selamat datang kembali di cakbur channel tutorial belajar servis-servis secara mandiri semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan rezekinya di tangan saya ada HP J1 2016 HP ini terkunci akun google habis di reset ternyata akun google nya lupa dan sekarang kita akan membuang akun google nya tanpa menggunakan komputer jadi kita akan membaipasnya cukup dengan 6 jari ya teman-teman jadi ini sudah tidak menu aplikasi karena terkunci akun google nya jadi harus di bypass atau dibuang akun google nya untuk versi-versi android lollipop atau android 5 ini biasanya toolback nya agak bermasalah teman-teman nah ini sudah tidak bisa karena ini sudah lupa jadi tidak bisa masuk ke menu coba kita pakai toolback dengan cara menekan tombol home 3 kali agak cepat sampai muncul notif perfect active oke sekarang kita sentuh bentuk huruf R nah ini ternyata tidak mau jadi memang untuk android 5 untuk lollipop ini laptop bag nya agak bermasalah oke bagaimana solusinya simak ya teman-teman ini kita kembali dulu kembali sampai ke menu setting bahasa nah disini kita akan memilih bahasa inggris atau united kingdom United States juga bisa oke disini sekarang kita tekan lagi tombol home 3 kali agak cepat oke celback nya sudah aktif sekarang kita sentuh huruf L nah ini sudah oke teman-teman jadi ini sudah bisa ya teman-teman nah seperti ini sekarang untuk scroll nya kita pakai dua jari jadi jadi paketnya dua jari untuk biar muncul kita tekan nya tombol dua kali seperti itu teman-teman nah seperti ini oke kita kembali nah sekarang kita pilih internet oke oke sekarang kita akan kita non aktifkan tollback nya caranya dengan menekan tombol home 3 kali agak cepat oke sekarang tollback sudah non aktif sekarang kita akan masuk ke situs addroom bypass addroom bypass oke kita sekarang masuk ke situs addroom bypass kita pilih bypass 2002 oke sekarang kita akan mendownload dua aplikasi yaitu android nah lima gem apk sama frp bypass apk kita cek di history download di story oke ternyata ini sudah terdownload kita langsung install kita aktifkan sumber tidak dikenal oke sekarang kita install oke kita down saja sekarang kita frp bypass nya kita install oke kita aktifkan sumber tidak dikenal langsung kita install langsung kita open kita buka nah disini ada titik 3 kanan atas kita klik kita browser check in oke kita masuk ke browser oke dan sekarang teman-teman harus memasukkan akun google yang teman-teman punya atau yang pernah disinkron jadi pakai akun google teman-teman ya kalau mau bikin sendiri bikin baru bisa tapi menurut saya itu akan lama jadi teman-teman bisa memasukkan akun google yang baru yang lama saja terima kasih ini Oke, sekarang akun Google sudah masuk Jadi kita akan memuat ulang HP-nya Kita restart HP-nya Oke, kita tunggu Oke, sekarang kita setting Kita pilih bahasa Indonesia Oke, next Next Oke, next Skip Skip anyway Maik Skip Skip saja Finish Oke, jadi seperti itu teman-teman Cara Membaipas Samsung J1 2016 Terima kasih Mudah-mudahan video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax